Hai guys aku lagi nonton seru banget ini seru banget videonya Hei kalian udah subscribe belum langsung aja Nih langsung aja tekan tombol merah ya subscribe seru banget Udah foto aja orang nonton apa Finally kita baru nyampe di Go Crystal Ini spot udah popular sekali ya disini sekarang Kalo tiap temen-temen gue dateng kesini apa sih gue bawa kesini Dan sekarang sudah banyak perubahan Udah banyak bangunan ya di jalan masuk yang dulunya cuman Padang rumput yang kita harus cari-cari jalan Tapi ini tempat bagus banget spesial dan Kalo bagus seperti dulu ini kita ga akan bosen Let's go check it out Go Crystal udah jadi kayak tempat pariwisata yang sangat terkembang dalam 5 tahunnya nih Tadinya itu bener-bener cuman kayak hutan Dan ga ada gedung, ga ada rumah Sekarang ada perumahan, ada warung, ada toko Ada pager Dan you know Udah pasti setiap tempat yang bagus akan bertumbang Ini dibikin pager loh Ada kuncinya pasti Dulu sih tempat umum bebas Maka sekarang? Sekarang banyak pelang-pelang Dan udah siap terima tamu ya Iya Dan berarti ini ada pager Berarti ini sudah dijaga sama desa Dan sudah ada sistem lah untuk terima subangan Untuk ngebantu warga-warga sini ya Untuk menjaga tempat ini juga harusnya ya Iya Jadi memang lumayan sering main ke Goa Crystal Karena punya rumah di Pumpang Jadi setiap kali temen dateng Pasti kuajakin main ke Goa Crystal Karena semua orang pasti suka Tepatnya unik Gak cua dari kota Cuma sekitar 15 menit Dia terletak di tengah padang Dan laut itu jaraknya masih 1 km Oke So kita udah sampai di mulut Goa Crystal Dan udah mulai kelihatan nih Indahnya yang namanya Goa Crystal Jadi nanti di bagian bawah tuh Bakalan ada air yang bening banget Mungkin karena itu mereka bilangnya jadi kristal gitu ya Cuma dari atas ini gak? Belum terlalu kelihatan sih Karena gelap itu bener-bener gak ada organism atau binatang sama sekali Jadi airnya bening dan bersih banget Udah pasti setiap tempat yang secantik Goa Crystal akan berkembang Para kesulatan pengen lihat Lokal bisa manfaat dengan terima tamu Cuma yang harus dijaga adalah kebersihan Waktu masuk ke dalam Goa Crystal Saya lihat sampah-sampah yang diumpetin di belakang batu Batu-batu dicoret-coret Pake spidul, pake cat Oke Banyak yang iseng nih yang gemes Yang pengen buktikan mereka udah pernah kesitu Tapi Harus jaga dong Untuk generasi kehidupannya Gua Crystal gak akan kemana-mana Cuma Kalo kotor dan tidak dijaga Ya Para wisata tidak akan-tidak lagi Oke oh kati-hati ini licin banget Ya Ini stelaktiknya masih netes dan Masih hidup ya Masih hidup Enak gak? Airnya Gak anget Tapi gak dingin juga Tapi lumayan dingin Oh, lumayan dingin ya Tapi seger sih pasti Apalagi panas-panas lembab Gini kan Masih hidup Kalo gak lagi berhalangan sih Pengen banget cibur sih Ini air asin Kayaw campuran gak sih dia? Mungkin kalo kita Lebih dalem kali ya Ada air tawar Ya Jadi emang katanya sih ada retakan yang menghubungkan Kewa laut Karena laut kan deket banget ternyata disini ya Ini kalo misalnya di luar nih Kita cuma jalan sekilo tuh udah nyampe di laut Oh sekilo? Cuma sekilo Oh kira lebih deket Tapi sekilo juga oke lah Mayan lah Ya Goa krisal masih luar biasa cantik ya Goa yang hubungan sama laut Jadi Kalo lautnya pasang surut Ya goa krisal juga pasang surut Naik turun Kedalaman airnya Dan itu bening sekali airnya Jadi disini tuh Yang kita lihat gelap itu sebenernya Dia jalan masuk Kita bisa Kalo pake perlengkapan scuba Kita bisa masuk dari sini Itu bakalan ketemu sama yang namanya kayak Hello Klein itu udah garis Jadi memang dia ada pertemuan Air tawar sama air laut Makanya juga ini rasanya kan payau kan Sedikit-sedikit asin gitu Nah kalo misalnya kita terusin lagi Kesana tuh akan ada chamber Kayak ruangan gitu Bisa tembus Tapi gelap banget Gak ada sumber cahaya sama sekali Kalo disini kan masih bisa Ada cahaya Oke kita harus bawa tangki Next time sini Dan di dalam juga lebih keliatan Bukti-bukti dia pernah di bawah laut Ada fosil-fosil Kimah raksasa Oh iya? Di kerangnya Di sebelah situ Ada kerang-kerangnya juga ya? Ada kerang-kerangnya juga Cuman sayangnya kemarin Kita tuh gak bisa masuk lebih jauh Karena kita gak bawa tabung Sehingga yang menikmati Kesegaran air di gua kristal Cuman hemis doang Dan dia luar biasa banget Free dive-nya Aku yang di atas tuh Cuman bisa ngerasa pengen doang Tapi gak bisa nyebur Dan ngeliat dia Sampe free dive jauh banget Di pintu masuk gua kristal itu Agak deg-degan Karena dia bisa masuk kebalik-balik batu Dan kemudian Naik kembali ke atas Luar biasa banget Sebenernya Banyak sejarah Indonesia itu Gak tercatat Banyak orang tidak tahu Tapi Kalau kita garap ya Garap sejarah Indonesia itu Semua tercatat Di tenun Indonesia Di NTT kan Setiap daerah ada teknik Masing-masing Kalau mau bikin ikat tenun Jadi aku Lagi lewat Tempat bikin tenun Dan pengen liat Sekas-kasnya Cara bikinnya kayak gimana Tenun itu menarik Karena setiap market Punya motif sendiri Ya semua motif-motif itu ada artinya Belum kita ngomongin Cara bikin secara alami Yang tidak pakai sintetis Dan itu butuh waktu Lama banget Untuk proses fermentasi Untuk cari-cari warna itu Naturalnya agak seperti itu Gimana? Yang ini Yang abu-abu? Ya seperti ini Itu dibikin dari Dari daun Dari daun apa? Indigo Indigo Jadi ini kalau bikin satu tenun kayak ini Ini kan warna sintetik Ya Butuh berapa lama? Satu bulan Sama bulan Ya Jadi kalau pakai as Warna-warna asli itu bisa setahun ya Iya Kalau Nah zaman sekarang Ya banyak yang anggap temen itu bisnis Untuk bikin proses yang lebih cepat Ya pakai benang yang sudah jadi Pakai warna-warna sintetis Seperti warna Seperti ini Aslinya lah Warna Asli rote Tidak hitam Hitam Itu hitam bikin dari apa itu? Dari Wantex Wantex itu apa? Oh itu sintetik rutin Oh itu Oh itu Sekali lagi There's no swell Tidak ada ombak Mau gimana ya? Men Ini salah satu ombak yang di rote yang bagus banget Bawa Panjang banget Fried Hander Nah Baik gitu Kalau ombak kan gak bisa ikut jadwal kita Kita harus follow jadwal ombak Kita harus cek satelit Harus cek angin Swell Pasang surut Crowd Kondisi laut itu berubah setiap hari Jadi susah kalau kita Kesini tanggal sekian Ya kita gak bisa Saya Guarantee Ada ombak You know Kalau gak dapat ombak Ya gak mungkin Diam di kamar dan gak ngapa-ngapain Saya orangnya gak bisa diem Kebetulan saya sudah pernah nginep Di daerah situ Dan saya udah pernah masuk ke mangrove Mangrove itu Jadi itu pertama kali saya pernah lihat mangrove itu Saya surut itu Sekarang lagi surut banget Dari Dari Depan hutan mangrove Ini kalau Pasang Air itu seperti Itu lagi surut banget Kalau kepas Yang kontrol Air dari erosismo Itu mangrove Mangrove ini You know banyak sekali manfaatnya mangrove Karena selain habitat untuk banyak spesies seperti kepiting Ikan Ikan Burung Hiu Itu juga ngebantu Untuk menjaga dari erosi 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 yang Ya kalau kita lihat mangrove itu Posisinya antara laut dan daratan Ya kalau gak ada mangrove itu Daratan udah habis Jalan raya yang di Rota itu udah hilang Kalau tidak ada Pohon-pohon mangrove itu Kita sekarang lagi di depan Akutan mangrove Ini banyak banget bibit-bibit Ribuan Ini bibit Satu inci aja butuh waktu setahun lebih Ini udah ribuan loh bibit-bibit baru Ada banyak hiu Kepiting Burung-burung Banyak banget spesies yang hidup di hutan ini Mangrove itu satu hutan yang kita harus jaga Kita harus respect ini Karena ini bener-bener Ya ini penting loh untuk Untuk marine biodiversity Untuk ekosistem bumi kita So kita selain eksplor Kita harus jaga Indonesia Ini mau tanya Iya Ini per kilo berapa ini coklat ini? Yang ini Rp6.000 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 per kilo buat ini? Iya Dan oke Ini kan ada beberapa warna Ini kalau yang warna 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 hijau ini Berapa per kilo? Rp16.000 Rp17.000 Ada yang Kalau harga naik Sampai Rp20.000 juga Ini hampir Ini dua kali lipat harganya ya? Iya Iya Emang lebih tebal sih Lebih banyak ini isinya Iya Jadi yang paling bagus ini hijau ini ya? Iya yang paling bagus ini Itu Nah Ini sekitar 4 kilo ya? 45 kilo ini? Tidak sampai Tidak sampai? Ya kalau keringnya tidak sampai Empat kilo juga Kalau yang ini sampai dua kilo Oke Jadi Kalau kita lihat Ini sekitar Ada harga pasar Ini sekitar Rp40.000 Kalau kita jual Nah Kalau kita mau panen Mau bikin ini Butuh waktu berapa lama? Dua minggu Hasil kerjaan Dua minggu Dapat satu Satu tas Satu kumpulan segede ini Iya Ini sekitar Rp40.000 Dijual di pabrik Ke pabrik ya? Langsung Jemur lagi Oh Dan kemudian Cara Melihat bapaknya Naik ke atas pohon lontar Untuk Mengambil hasil sadapannya Mereka juga Kagung banget sih Karena gitu kan Pohon lontarnya lurus banget Dan Bapak Bisa majat ke atas Dengan sangat mudah Untuk mengambil Hasil sadapannya Jadi memang mereka tuh Ngambilnya tuh Pagi banget Jadi jam 5 Udah mulai Naik Udah mulai Ngambil hasil iris Yang tadi sore Kemarin sore dipasang Jadi memang Ini Pas aku datang Dan udah terang Mereka udah Wah tinggal satu pohon nih Oke lah gak apa-apa Yang penting Dikasih lihat Jadi memang Mereka tuh Butuh musim kering Musim panas Supaya hasilnya bagus Kemudian masuk ke proses pengolahan Mereka mengolahnya tuh Di dapur di belakang rumah Dan dapur-dapur Orang rote itu Yang tradisional itu Memang mereka menggunakan Kayu bakar Akibatnya Asapnya sangat banyak Dan Terih banget mata Untuk cuman Sekedar melihat aja Gak kebayang sih Mereka harus setiap hari Mengalami itu Ini agak gaperi nih Soalnya mereka pakai Bahan bakarnya kan dari kayu Kalau kayu itu kan Asapnya Pasti banyak kan Makanya Biasanya kalau bisa dapur-dapur Di rumah Kayak gini Dia akan letaknya tuh Di luar Jadi biasanya kalau segini Banyaknya berapa lama? Itu waktu masih sampai siang Sebentar Oh Sama ya Dan waktu jadi itu Wah enak banget Emang Aku sendiri salah satu Penggemar gula sabu Jadi ada satu pulau Di samping pulau rote Itu pulau sabu Dan itu gulanya enak banget Nah gula semut ini Rasanya mirip-mirip gula sabu Tapi dibikin kering gitu Oh ini bentuk jadinya ya? Iya bentuk jadinya Coba dikit ya? Iya Enak Putar dengan susu Kemi Sedap Gula semut Gak di semut Tempat itu ada Gula semut seperti ini Dan yang pasti ini Sudah dilakukan Oleh masyarakat rote itu Sudah bertahun-tahun yang lalu ya? Ini kan warisan dari Ini ya Naik moyang ya Sudah dilakukan dari dulu Jadi mungkin yang kita anggap Tanah itu kering Kalau misalnya Baru datang ke rote Jalan kan pasti liat Wih Oh bersah gitu kan Kalau datang bulan-bulan 7 Bulan 8 Keputnya coklat Tapi dibalik itu Aduh gula semut Gak ada gitu ya? Ada Itu justru jadi berkah Karena bisa menghasilkan Gula semut seperti ini Dan itu yang harus dijaga Karena Ya ini udah Bisa dibilang warisan Turun-temurun Dan Jangan sampai hilang Sayang banget Jadi ya Keep watching Karena kita bakalan terus Explore Dan jaga Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih